Halo guys, kembali lagi bersama HiMovie Gimana nih kabarnya? Saya doakan semoga para penikmat HiMovie diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusannya Oke, kali ini saya akan mereview film yang berasal dari Perancis berjudul Elm Film yang dirilis pada tahun 2016 Elm merupakan film bergenre psikologi yang disutradarai oleh Paul Verhoeven Dan naskah yang ditulis oleh David Film ini mengisahkan tentang Michelle, seorang wanita berusia 40-an yang merupakan CEO dari perusahaan game video yang sukses Ia mengalami kekerasan seksual dari seorang peperkosa yang tidak dikenalinya Namun, tidak melaporkan ke polisi Michelle mulai menjalani hidupnya seperti biasa Tetapi, pemerkosa itu mulai mengintimidasinya Dan mengancam untuk mengukapkan rahasia kekerasan itu Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja, check this out Film diawali dengan adegan Michelle yang tengah diperkosa tak berdaya di rumahnya sendiri Michelle tampak sok dengan kejadian tersebut Ia pun menenangkan dirinya dengan berendam air Michelle adalah seorang wanita karir independen Ia tinggal di rumah mewahnya sendirian Walau demikian, rupanya ia gagal hidup berumah tangga Ia bercerai dengan suaminya dan memiliki seorang anak laki-laki yang telah dewasa Scene berpindah pada malam hari Michelle kedatangan tamu yang tak lain adalah anaknya sendiri bernama Vincent Michelle rupanya menyembunyikan musibah yang telah dialaminya siang tadi Ia berbohong kepada Vincent Mengenai bekas luka yang ada di wajahnya Vincent datang bertamu ingin bercerita kepada Michelle Bahwa ia menemukan sebuah apartemen yang dirasa cocok Untuk tempat tinggal Vincent dan keluarga kecilnya Ia juga bercerita bahwa Josie pacarnya sedang mengandung Dengan spontan dan ketus Michelle pun menanyakan Berapa uang yang akan diminta Vincent untuk apartemen tersebut Rupanya Michelle tidak setuju terhadap hubungan Vincent dan Josie Michelle menganggap Josie adalah wanita dengan latar belakang keluarga yang tidak jelas Dan juga suka berkontak ganti pasangan Namun Vincent menyakinkan Michelle Bahwa apa yang dikatakan Michelle tidak benar Setelah berbicara panjang lebar Michelle memberikan uang sewa 3 bulan pertama Untuk apartemen yang diinginkan Vincent Dengan syarat Michelle harus melihat terlebih dahulu Kadaan apartemen tersebut Setelah Vincent pulang Michelle bergegas tidur Dan memastikan seluruh pintunya terkunci Rasanya Ia trauma atas kejadian siang tadi Hingga ia pun tertidur bersama perkakas palu di genggamannya Scene berpindah Kini Michelle berada di kantornya Selama di perjalanan Ia menelpon seseorang untuk mengganti seluruh kunci rumahnya Dan menginginkan keamanan rumahnya diperketat lagi Kini Michelle sedang menyaksikan Hasil pekerjaan proyek animasi video game Yang dipegang oleh Kurt Sebagai atasan Michelle memberikan banyak kritik Atas proyek tersebut Hal itu juga membuat Kurt geram Perdebatan pun tak dapat terelakkan Setelah bekerja Michelle menyepatkan datang ke rumah ibunya Yang bernama Irene Untuk memberikan cek kosong Dan rupanya Michelle melihat pemandangan Yang tak seharusnya Dan pun Ketika kakak si ibunya pergi meninggalkan rumah Irene menyampaikan rencana Untuk menikah lagi dengan pria tersebut Dengan tegas Michelle pun menolak Kemudian Michelle pulang Sesampainya di depan rumah Michelle berbincang dengan tetangga depan rumahnya Yang bernama Patrick dan Rebecca Rebecca membagikan selembar kertas Yang berisi mengenai pemisahan Sampah rumah tangga Agar tidak terkena denda Kejadian saat ia diperkosa Rupanya sangat membekas jalan ingatan Michelle Ia pun duduk termenung Dan teringat sesaat ketika ia diperkosa Namun Ia mendapatkan pesan masuk Dari seseorang yang tak dikenalinya Rupanya Itu adalah pesan teror dari seseorang Yang telah memperkosanya Sin berpindah Kini Michelle berkumpul dengan Richard Yang adalah mantan suaminya Beserta Robert dan Anna Yang adalah sepasang suami istri Karena Michelle sangat akrab Dan mempercayai mereka semua Ia akhirnya berani menceritakan Kejadian yang ia alami Kejadian Dimana ia diperkosa Oleh seseorang di rumahnya sendiri Mendengar kabar demikian Mereka pun kaget Dan menyarankan Untuk melaporkan ke polisi Namun Michelle tidak mau melaporkannya Terlebih lagi Rasanya Ia telah hilang kepercayaan Terhadap polisi Scene berpindah Saat Vincent mengajak Michelle Ke apartemen yang akan ditinggalinya Bersama kekasihnya Yang bernama Josie Terdapat perdebatan Antara mereka bertiga Hal tersebut Diakibatkan Karena Apa yang diungkapkan Vincent Kepada Michelle Sebelumnya tidak sesuai Keadaan tersebut pun Diperburu juga Dengan hubungan Michelle Dan Josie Yang tidak akur Kejadian dimana Ia diperkosa Membuat trauma Yang mendalam Bagi Michelle Kali ini Ia kembali dihantui Waktu dimana Ia diperkosa Ia membayangkan Jikalau Ia berhasil Melawan pemerkosanya Dan Tiba-tiba Rupanya terdapat burung gereja Yang menabrak pintu rumahnya Michelle pun bergegas Mengambil Dan membuang burung Yang telah mati tersebut Di saat yang bersamaan Ia melihat mobil Melaju melintasi Depan rumahnya Michelle pun curiga Ia mengedap-endap Mendekati mobil tersebut Tentunya Dengan peralatan Perlindungan diri Rupanya setelah Michelle menceritakan Kejadian yang Ia alami Richard dengan Perhatiannya Memantau rumah Michelle Untuk memastikan Keselamatan mantan Istrinya tersebut Scene berpindah Kini Michelle sedang Berada di tempat Kerjanya Ia sedang Berbincang dengan Vincent melalui Telepon saluler Dan Tiba-tiba Seseorang Mengirimkan Mainframe Video game Animasi Adegan pemerkosaan Yang berasal Dari server Internal Video tersebut Diedit Dan Wajah pemeran Wanita dalam video Animasi tersebut Diganti dengan Wajah Michelle Tak hanya Dikirimkan Wajah Michelle Video tersebut Tersebar Hingga Satu kantor Tempat ia bekerja Sempat berpikir Pengirim video tersebut Dari pihak Internal Kantor Michelle pun Pergi ke Salah satu Staff Programmer Yang bernama Kevin Untuk Melacak Siapa Pengirimnya Kevin Menjelaskan Bahwasannya Pada Bulan Juli Lalu Sistem Di server Mereka Di hack Dan Mainframe Video game Tersebut Sudah tersebar Hingga Siapapun Bisa akses Walaupun Demikian Di hadapan Programmer Dan staff Kantor Lainnya Michelle Tetap Bersikap Seperti Tidak Ada Kejadian Yang Menyinggung nya Scene Berpindah Di rumah Sakit Saat Dimana Josie Sedang Kontraksi Dan Akan Melahirkan Keadaan Sangat Genting Vincent Menemani Josie Saat Prosesi Melahirkan Setelah Melihat Keadaan Anak Dari Vincent Dan Josie Michelle Menyarankan Vincent Untuk Tes DNA Karena Michelle Merasa Ada Perbedaan Genetik Warna Kulit Anak Mereka Berkulit Lebih Gelap Dari Vincent Dan Josie Setelah Seheran Di rumah Sakit Michelle Pulang Dan Ia Mendapati Rumahnya Penuh Dengan Polisi Rebecca Pun Bergegas Mengampiri Michelle Untuk Menjelaskan Bahwa Suaminya Memergoki Seseorang Tak Dikenalinya Yang Mengenakan Topeng Masuk Kedalam Rumah Michelle Patrick Berhasil Mengajarnya Namun Sayangnya Ia juga Berhasil Kabur Dan pun Kemudian Patrick Segera Menghubungi Polisi Untuk Mengamankan Rumah Michelle Scene Berpindah Di kantor Kini Michelle Mengajak Kevin Untuk Mengajarinya Menembak Kevin Memang Bisa Menembak Dan Dan juga Memiliki Beberapa Pistol Untuk Perlindungan Diri Sesampainya Di tempat Latihan Menembak Michelle Juga Memberikan Misi Khusus Kepada Kevin Ia Ingin Kevin Menghack Seluruh Komputer Rumah Dari Bekerja Pria Di kantornya Kevin Sempat Ragu Karena Hal Tersebut Merupakan Pelanggaran Etik Namun Michelle Memberikan Keamanan Dan Imbalan Senilai 10.000 Dollar Scene Berpindah Kembali Saat ini Michelle Sedang Mengamati Patrick Dari Jendela Dalam Rumahnya Rupanya Saat Setelah Patrick Menolongnya Michelle Memiliki Fantasi Seksual Terhadap Patrick Ia Mengamati Patrick Dengan Hasrat Seksual Dan Juga Dengan Nafas Yang Berat Malam Harinya Michelle Mendatangi Patrick Dan Rebecca Untuk Mengajak Mereka Pada Pesta Makan Malam Di Malam Natal Dengan Senang Hati Mereka Berduapun Mengiakan Undangan Tersebut Scene Berpindah Pada Saat Pesta Makan Malam Yang Dihadiri Oleh Kerabat Terdekat Michelle Mereka Semua Datang Dengan Pasangannya Dan Juga Mereka Saling Berkenalan Berbincang Satu Sama Lain Hingga Larut Dalam Suasana Makan Malam Yang Indah Namun Tidak Tidak Dengan Michelle Kini Ia Sedang Diam-diam Merayu Patrick Hingga Mereka Semua Terdiam Dengan Irene Yang Tiba-tiba Mengumumkan Pertunangannya Dengan Ralph Michelle Pun Kaget Dan Mengumpat Ibunya Michelle Pergi Keluar Untuk Menenangkan Dirinya Keadaan Semakin Kacau Dikarenakan Secara Tiba-tiba Irene Jatuh Tak Sadarkan Diri Ia pun Bergegas Dibawa Michelle Ke rumah Sakit Dengan Keadaan Setengah Sadar Di Perjalanan Irene Menyuruh Michelle Untuk Pergi Menemui Ayahnya Setelah Dilakukan Pengecekan Medis Irene Terkena Stroke Dan Dalam Keadaan Koma Michelle Tak Langsung Percaya Hasil Medis Tersebut Dan Menanyakan Apa Ada Kemungkinan Irene Berpura-pura Dengan Tegas Dokter Yang Merawat Irene Menyatakan Ia Koma Hingga Waktu Yang Tak Bisa Dipastikan Dan Memiliki Kemungkinan Ia Tidak Akan Bangun Lagi Setelah Kejadian Tersebut Ana Pun Mengantar Michelle Pulang Ke rumah Ana Menuruh Suaminya Untuk Tidur Di Ruang Tamu Karena Ana Akan Tidur Bersama Michelle Yang Masih Terpukul Atas Kondisi Ibunya Yang Sedang Koma Pagi Pun Tiba Michelle Dikagetkan Dengan Keadaan Robert Di Dalam Kamarnya Rupanya Ana Telah Pergi Bekerja Meninggalkan Suaminya Dan Michelle Robert Merayu Michelle Namun Ia Menolaknya Rupanya Selama ini Robert Dan Michelle Memiliki Hubungan Gelap Dan Michelle Ingin Mengakhiri Hubungan Yang Tidak Sehat Ini Terlebih Lagi Ana Adalah Teman Baiknya Setelah Itu Michelle Bergegas Pergi Dari Rumah Ana Dan Juga Robert Scene Berpindah Kembali Kini Michelle Sedang Menemani Ibunya Yang Sedang Koma Di Rumah Sakit Ia Berbicara Sendiri Seolah Olah Ibunya Akan Mendengarkannya Michelle Masih Berkata Bahwasannya Irene Hanya Acting Dan Dia Masih Sadarkan Diri Hingga Tiba Tiba Alaram Tanda Darurat Berbunyi Itu Adalah Saat Terakhir Michelle Bersama Ibunya Ia Telah Meninggal Akibat Gagal Jantung Malam Pun Tiba Kini Michelle Sedang Perjalanan Pulang Ia Pun Kembali Mendapatkan Teror Ia Mendapatkan Jendela Rumahnya Terbuka Dan Laptop Yang Menyala Di Kamarnya Scene Berpindah Kembali Saat Ini Michelle Dan Keluarganya Pergi Menyebar Abu Kremasi Ibunya Dan Tiba Tiba Terdapat Perselisian Antara Josie Dan Juga Vincent Josie Yang Terbawa Suasana Pun Menghina Vincent Dan Pergi Meninggalkan Acara Menyebar Abu Kremasi Suasana Yang Seharusnya Sedih Karena Ditinggal Oleh Orang Terdekat Menjadi Sangat Kacau Michelle Pun Menegur Vincent Karena Tidak Tegas Menjadi Suami Sedangkan Vincent Kembali Memarahi Michelle Dikarenakan Tersinggung Dan Tidak Tahu Apa-apa Tentang Istri Dan Juga Anaknya Vincent Pun Pergi Menjemput Josie Dan Anaknya Memang Sejak Awal Hubungan Michelle Dan Josie Sangat Buruk Sejak Sejak Awal Michelle Tidak Merestui Hubungan Mereka Scene Berpindah Kini Michelle Sedang Berada Di Kantornya Sebagai Seorang Pimpinan Michelle Memberikan Sedikit Evaluasi Terhadap Kinerja Kurt Setelah Itu Kevin Mendatangi Michelle Atas Hasil Temuannya Menyadap Komputer Kurt Sejak Awal Michelle Memang Mencurigai Kurt Atas Semua Teror Yang Ia Terima Michelle Merasa Kurt Sakit Hati Karena Sering Ditegur Olehnya Namun Hasil Yang Kevin Temukan Pada Komputer Kurt Bukanlah Yang Michelle Cari Jam Pulang Kantor Pun Tiba Michelle Sengaja Pulang Terlambat Karena Ia Ingin Melihat Data Yang Ada Pada Komputer Milik Kevin Michelle Kaget Dengan Apa Yang Tersimpan Pada Komputer Tersebut Rupanya Video Animasi Yang Tersebar Di Kantor Adalah Karya Dari Kevin Itu Sendiri Tiba Tiba Kevin Datang Dan Dikagetkan Dengan Keberadaan Michelle Di Meja Kerjanya Kevin Yang Panik Pun Membela Diri Dan Mengatakan Pilih Layang Mencuri Video Animasi Tersebut Dan Menyebarkannya Ke Seluruh Staff Kantor Kevin Kevin Memang Membuat Video Animasi Tersebut Ia Beralasan Menginginkan Projek Animasinya Dibuat Serealistis Mungkin Dengan Cara Mengambil Subjek Dari Wajah Seseorang Namun Michelle Menyuruhnya Untuk Melepas Celana Ia Ingin Memastikan Apa Benar Pemerkosa Dan Yang Menyebar Video Adalah Orang Yang Sama Scene Berpindah Pada Malam Hari Saat Michelle Pulang Kerja Tak Lupa Ia Mengambil Sebuah Paket Yang Telah Ia Pesan Ia Menuju Ruang Tamu Untuk Membuka Paket Tersebut Dan Tiba Tiba Kejadian Tersebut Kembali Lagi Seseorang Telah Berhasil Masuk Ke rumahnya Dan Akan Memperkosanya Dengan Sekuat Tenaga Ia Pun Berontak Akhirnya Michelle Berhasil Melumpukan Pemerkosanya Dan Tiba Tiba Paket Patrick Patrick Yang Menjadi Fantasi Seksual Yang Memperkosanya Hal Tersebut Benar-benar Diluar Dugaan Michelle Ia Pun Menyuruh Patrick Agar Segera Keluar Dari Rumah Sin Berpindah Kembali Dalam Sebuah Perjalanan Michelle Mengalami Kecelakaan Tunggal Ketika Ia Berupaya Mengindari Rusa Yang Menyeberang Jalan Michelle Pun Segera Menghubungi Patrick Untuk Meminta Bantuan Tak Butuh Waktu Lama Patrick Pun Tiba Ia Bergegas Menolong Michelle Dan Membawanya Pulang Setelah Sampai Di rumahnya Patrick Pun Memberikan Pertolongan Pertama Kepada Michelle Di Lain Sisi Michelle Pun Juga Mempertanyakan Kepada Patrick Mengapa Ia Melakukan Hal Demikian Padanya Patrick Pun Tidak Menjawab Dan Menyelesaikan Tugasnya Untuk Membatu Michelle Dan Pergi Meninggalkannya Kejadian Tersebut Membuat Michelle Kesulitan Untuk Berjalan Ia Menggunakan Tongkat Sebagai Alat Bantunya Dan Kini Ia Dikagetkan Dengan Keperataan Vincent Yang Tiba-tiba Ada Di Rumahnya Vincent Menjelaskan Bahwa Ia Bertengkar Dengan Josie Dan Membawa Kabur Anaknya Hal Hal tersebut Dipicu Karena Vincent Meninggalkan Pekerjaannya Sehingga Ia Diusir Khawatir Tidak Akan Bertemu Anaknya Kembali Vincent Pun Memutuskan Membawa Anaknya Kabur Dan Tak Lama Kemudian Josie Datang Untuk Mengambil Anaknya Walau Bagaimanapun Josie Adalah Ibunya Ia Lebih Berhak Dibandingkan Dengan Vincent Scene Berpindah Kini Misal Sedang Berbelanja Dengan Vincent Di Sebuah Minimarket Tanpa Disengaja Mereka Berdua Bertemu Dengan Patrick Seperti Tidak Terjadi Insiden Apapun Mereka Bertekur Sapa Dan Bahkan Patrick Mengundang Mereka Berdua Untuk Makan Malam Di Rumah Malam Pun Tiba Kini Mereka Bertiga Sedang Makan Malam Di Rumah Patrick Mereka Pun Larut Dalam Suasana Hingga Vincent Tertidur Pulas Tak Sadarkan Diri Misal Pun Berbicak Bincang Dengan Patrick Hingga Patrick Pun Mengajak Misal Untuk Melihat Penghangat Ruangan Yang Terletak Di Basement Misal Pun Mengiyakan Mereka Mereka Berdua Menuju Basement Dan Tiba-tiba Patrick Menyerang Michelle Dan Hendak Memperkosanya Namun Michelle Pasrah Dan Tidak Melawan Hal Tersebut Tidak Sesuai Dengan Keinginan Patrick Rupanya Patrick Memiliki Fetis Berhubungan Intim Dengan Kekerasan Dan Paksaan Hal Tersebut Tergambar Jelas Karena Ia Sempat Ingin Pergi Dari Michelle Inilah Yang Menjadi Alasan Mengapa Ia Melakukan Pemerkosaan Terhadap Michelle Di Lain Sisi Michelle Pun Juga Tertarik Kepadanya Dan Sempat Merayunya Scene Berpindah Kembali Saat Dimana Peresmian Video game Animasi Yang Dipimpin Oleh Kurt Mendapatkan Apresiasi Dari Klien Michelle Yang Hubungannya Sempat Renggang Pun Memberi Selamat Atas Kesuksesan Tim Tersebut Michelle Dan Ana Berencana Membuat Pesta Untuk Merayakannya Michelle Mendelegasikan Vincent Yang Akan Menjadi Penanggung Jawab Pesta Tersebut Scene Berpindah Pesta Keberhasilan Projek Vincent Yang Menganggur Pun Kembali Mendapatkan Pekerjaannya Suasana Pun Sangat Menyenangkan Namun Berbeda Dengan Michelle Ia Merasa Kebohongannya Harus Segera Diakhiri Dan Pada 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 Akhirnya Ia Mendatangi Ana Dan Mengaku Ia Telah Berhubungan Dengan Robert Suaminya Sejak 8 Bulan Yang Lalu Mendengar Hal Demikian Ana Pun Sangat Terpukul Ia Merasa Telah Dihianati Oleh Suami Dan Temannya Hingga Akhirnya Ana Dan Robert Pun Bertengkar Acara Belum Selesai Namun Michelle Berpamitan Terlebih Dahulu Untuk Pulang Bersama Dengan Patrick Mereka Berdua Pun Tiba Dan Pulang Kemasing Rumahnya Tak Lama Kemudian Michelle Pun Diserang Dan Hendak Diperkosa Kembali Oleh Pria Bertopeng Yang Tak Lain Adalah Patrick Dan Tiba Tiba Akhirnya Patrick Pun Tewas Di Tempat Kemudian Pihak Kepolisian Segera Datang Dan Memenuhi Rumah Michelle Untuk Olah DKP Pihak Kepolisian Pun Mencurigai Atas Insiden Pemerkosaan Tersebut Hal Itu Dikarenakan Kedekatan Hubungan Mereka Berdua Yang Tak Hanya Segedar Tetangga Polisi Pun Mengetahui Mereka Juga Sering Makan Malam Dan Pergi Pesta Berdua Namun Michelle Dengan Tenang Dan Menegaskan Kalau Dia Benar-benar Diperkosa Dan Tak Menyangka Patrick Yang Memperkosanya Scene Berpindah Kesoan Harinya Michelle Mengampiri Rebecca Yang Sedang Memindahkan Perabotan Rumah Tangga Karena Ia Akan Menjual Rumahnya Michelle Pun Mengucapkan Permintaan Maaf Atas Insiden Yang Menimpa Keluarga Rebecca Selain Itu Kini Hubungan Michelle Vincent Dan Josie Mulai Membaik Vincent Mengajak Josie Beserta Anaknya Untuk Datang Ke Rumah Michelle Kini Mereka Tampak Hangat Satu Sama Lain Scene Berpindah Kini Michelle Pergi Pergi Ketempat Pemakaman Kedua Orang Tuanya Dan Ia Bertemu Dengan Ana Michelle Pun Menanyakan Bagaimana Hubungan Ana Dan Suaminya Sejak Saat Itu Ana Bercerita Bahwa Ia Telah Mengusir Suaminya Dan Sejak Saat Itu Mereka Tidak Berhubungan Kembali Kini Hubungan Michelle Dan Ana Pun Membaik Ana Berencana Untuk Menjual Rumahnya Karena Dinilai Terlalu Besar Untuk Hidupnya Sendiri Dan Berencana Untuk Tinggal Bersama Michelle Untuk Sementara Waktu Dan Film Pun Selesai Memiliki Trauma Dari Masa Lalu Michelle Merupakan Wanita Dengan Inner Control Yang Menawat Keputusannya Untuk Menyelesaikan Kasus Tersebut Seorang Diri Menjadi Tampak Normal Ketika Kamu Mulai Ditunjukkan Bagaimana Dia Mengendalikan Orang-orang Di Sekitarnya Setelah Menyaksikan Film Ini Secara Penuh Hal Yang Pertama Kali Muncul Adalah Perasaan Aneh Dan Juga Takjub Di Saat Yang Bersamaan Film Yang Benar-benar Memberikan Kejutan Di Tiap Sinnya Plot Twist Yang Disajikan Pun Sukses Membuat Saya Takjub Film L Cocok Untuk Kalian Yang Ingin Menikmati Film Drama Psikologi Oke Cukup Sekian Alur Cerita Film L Saya Pamit Undur Diri Silahkan Subscribe Untuk Mengikuti Update Terbaru Dari Konten Hi Movie Dan Tombol Like Jika Kalian Suka Sekian Terima Kasih